assalamualaikum hai semua video aku kali ini aku mau buat kue tradisional yaitu dadar gulung buat kalian yang gak punya teplon wajib banget nonton video aku kali ini mau tau gimana cara buatnya dan apa aja bahannya tonton videonya sampai selesai selamat menonton pertama-tama kita buat bahan untinya terlebih dahulu disini kita masukkan air 50 ml 1 lembar daun pandan 150 gram gula jawa atau gula merah nyalakan api lalu masukkan 1 sendok teh garam kita aduk-aduk sampai gulanya larut dan setelahnya gulanya larut kita masukkan kelapa parut setengah buah ya ukuran sedang kita aduk-aduk kita masak sampai kadar airnya berkurang ya kurang lebih seperti ini kadar airnya sudah mulai berkurang ya guna biar gak cepet basi setelah selesai atau sudah matang kita sisihkan terlebih dahulu ya lanjut ke proses pembuatan kulitnya disini kita masukkan tepung terigu 250 gram setengah sendok teh garam 1 saset panili lalu kita masukkan air sedikit demi sedikit kita aduk sampai terigu dan airnya tercampur rata kurang lebih seperti ini ini masih ada yang bergerindil ya setelah itu kita masukkan pasta pandan secukupnya lalu kita aduk sampai warnanya tercampur rata setelah tercampur disini siap kita saring ya biar gak ada adonan yang bergerindil kita tuang sedikit demi sedikit ya untuk warna bisa disesuaikan dengan selera jika menurut kalian kurang hijau boleh ditambahkan pasta pandan lagi bisa dilihat sudah gak ada lagi adonan yang bergerindil ya ini siap kita cetak atau kita masak di wajah ya jangan lupa panaskan wajah yang sudah diolesi dengan minyak tipis-tipis aja ya setelah itu kita goyangkan seperti ini untuk caranya bisa kalian lihat di video ya usahakan untuk wajannya yang biasa kalian untuk goreng ya biar gak terlalu lengket dan untuk minyak kalian olesi tipis-tipis aja ya dan api yang kita gunakan api sedang cenderung kecil kita tunggu sampai kulitnya matang atau pinggirannya mulai terkelupas buat kalian yang mau buat dadar gulung tapi gak punya teplon bisa banget ya pakai cara aku ini hasilnya juga gak kalah beda ya sama yang pakai teplon setelah pinggirannya mulai terkelupas ini siap kita angkat hati-hati panas ya lakukan semua sampai selesai buat teman-teman yang baru gabung ke channel aku jangan lupa subscribe ya karena subscribe gratis dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan di video-video aku selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax jika semua sudah selesai kita masuk ke proses pengisian untinya ya siapkan satu lembar kulit dadar gulungnya setelah itu kita ambil untinya secukupnya saja setelah itu kita lipat seperti ini untuk caranya bisa kalian lihat di video ya untuk cara menggulungnya kalian bisa lebih rapi lagi ya kurang lebih seperti ini untuk besar kecilnya dadar gulung bisa disesuaikan dengan isiannya ya lakukan proses menggulungnya sampai selesai selesai ini dia kue tradisional dadar gulung no teplon ya yang cara buatnya gampang dan hasilnya pun gak kalah sama yang pakai teplon ya yang cocok banget dijadiin camilan atau isian snack box terima kasih sudah menonton semoga videonya bermanfaat dan tetap dukung channel aku terus ya dengan cara tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe like komen dan share terima kasih selamat mencoba tetap sehat dan semangat ya wassalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba